Sempena rangkaian hari ulang tahun Juang Kartika dan Korp Infantri Koramil Kecamatan Mandah mentaja kegiatan penghijauan lingkungan dengan melibatkan anak-anak pramuka yang mengikuti kegiatan perkemaan tepadu dan masyarakat di Kecamatan Mandah. Komandan Komando Rayun Militer Mandah Kodim 0314 Inhil, Kapten Infantri Basarah menjelaskan gerakan penanaman seribu pohon dengan berbagai jenis diharapkan menjadi sumbang sih TNI dalam berkontribusi untuk menjaga kelestarian ekosistem hayati sehingga akan tercipta kondisi lingkungan yang asri, indah dan sehat serta dapat menghambat percepatan pemanasan iklim global. Penanaman pohon ini adalah salah satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun Juang Kartika dan hari ulang tahun Korp Infantri. Pohon-pohon yang sudah mati atau yang sudah diambil dipergunakan untuk pembangunan di daerah ini kita tanam kembali sehingga menghindari pemanasan global. Kalau untuk koramil mandah ini kita targetkan seribu. Kegiatan penanaman pohon ini tak hanya dilakukan TNI di Kecamatan Mandah namun secara serentak dan berjenjang juga dilakukan di setiap koramil Kodim dan korem di wilayah Kodam, Satu Bukit Barisan. Dari Tembilan Indra Kirihilir, Safi Iswardi melaporkan.